Hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku qkitchen Di video kali ini aku akan share ide jualan puding strawberry kelinci Buat yang mau tau gimana cara bikinnya tonton terus video ini sampai dengan selesai Masukkan 2 bungkus agar-agar plant Lalu tambahkan dengan 150 gram coklat batang putih yang sudah dicincang Lalu tambahkan 150 gram gula pasir Dan 1400 susu cair full cream Di aduk-aduk nyalakan api kita masak sampai mendidih Nah disini ada sedikit kesalahan aku malah masukin pasta stroberinya itu dari sekarang Padahal harusnya nanti ya ketika ini sudah mendidih Terus kita tuang dulu ke dalam cetakan kelinci Baru dikasih pewarna atau pasta stroberi Biar nanti kelincinya itu berwarna putih dan kontras sama warna pudingnya Jadi terlihat lebih bagus Tapi ini karena sudah terlanjur aku masukin dulu ke dalam cetakan puding kelinci Untuk cetakan silikon ini nanti teman-teman bisa klik link yang aku tulis di description box Kalau ada yang mau beli Awalnya ini aku coba dulu ya pakai kelinci yang warna pink Nanti kita lihat hasilnya Sisanya masukkan ke dalam cetakan puding Ini ukuran diameter 15 cm Kapasitasnya sekitar 700 ml Sisanya aku bagi 2 ke dalam 2 buah loyang Biarkan hingga dingin Masukkan ke dalam kulkas biarkan hingga set atau mengeras Kalau sudah set keluarkan dari dalam kulkas dan letakkan di atas mica Ini aku pakai mica yang tumpeng mini Linknya juga aku akan tulis di description box Bagian tengahnya aku taburi dengan red velvet crumb Ini aku beli jadi Linknya juga nanti aku akan tulis Atau teman-teman bisa pakai oreo yang rasa red velvet Lalu dihancurkan Ini aku coba pakai kelinci yang warna pinknya Ternyata warnanya itu jadi mati Kelincinya itu jadi gak kelihatan Terus aku disini masih berusaha untuk bisa pakai si kelinci ini Aku kasih pewarna kupingnya Aku kasih pewarna-pewarna merah Dan ini kesalahan fatal aku sih Matanya itu dikasih warna biru tapi belepotan Akhirnya matanya jadi serem gitu Udah ditambahin warna merah pun jadi tambah serem gak sih Dan akhirnya aku bikin lagi kelinci dengan warna putih Lalu lebih hati-hati lagi buat ngewarnain Kupingnya masih tetap sama Warna merah Matanya juga masih tetap sama Warna biru Tapi kalau ada teman-teman Matanya itu lebih baik pakai warna hitam ya Dan dikasih pewarna itu cuma setitik aja Biar gak kelihatan serem Jadi tadi waktu pembuatan pudingnya Hati-hati ya Dikasih pewarna atau pasta stroberinya Nanti setelah teman-teman cetak Dicetakan kelinci Supaya gak kerja dua kali seperti aku Hasilnya ini agak mending ya Dibanding yang kelinci serem tadi Puring ini lucu banget Rasanya enak Jangan lupa disimpan di dalam kulkas Supaya lebih nikmat Bisa dijadikan hampers juga Untuk hari raya nanti Oke segitu dulu video dari aku Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh